Ibu bapak saudari dan saudara seta anak-anak yang dikasih Tuhan Salam selamat pagi kembali kita bertemu dalam program Renungan Satu Hati Sapaan Tuhan Tiap Pagi GKJ Jodong Catur edisi Jumat 6 Mei 2022 Sebelum kita membaca dan merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan Marilah kita awali dengan berdoa Bapak dalam surga, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih telah menjumpakan kami melalui renungan satu hati saat ini Kiranya Tuhan menolong kami supaya sebelum kami membuka firmanmu Kami telah membuka hati dan pikiran kami terlebih dahulu Sehingga firman ini dengan rohmu yang kudus akan memperbaharui kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon Amin Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yisaya 46 Ayat 3 sampai dengan yang keempat Yang akan dibacakan oleh Mas Rian Jumat Pra Remaja Gikaji Jondong Catur Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Yisaya 46 ayat 3 sampai 4 Yang demikian Dengarkanlah aku Hai kaum keturunan Yaakub Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan Hai orang-orang yang kudunjung sejak dari rahim Sampai masa tuamu aku tetap dia Dan sampai masa putih rambutmu aku mengindong kamu Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus Aku mau memikul kamu dan mendapatkan kamu Demikianlah firman Tuhan Ibu bapak saudari dan saudara Setanak-anak yang dikasih Tuhan Renungan pada pagi hari ini diberi tema Sampai masa tuamu Salah satu lagu yang biasa dinyanyikan oleh para lansia Kristen adalah Sampai masa tuamu Yang diambil dari kitab Nabi Yisaya 46 Ayat yang keempat Sepenggal seairnya berbunyi Sampai masa tuamu Aku Yesus tetap dia Dan sampai masa putih rambutmu Aku mengindongmu Pada masa sekarang ada lagu yang cukup populer Yang liriknya mirip Yaitu sampai memutih rambutmu Bacaan kita berbicara tentang penyertaan Tuhan kepada umat Tuhan Melalui kemenangannya atas Dewa-Dewa Babel Seperti Dewa Bel dan Dewa Nebo Yisaya menyampaikan janji Tuhan bahwa meski rambut mereka semakin beruban Namun hal itu tidak sedikit pun mengurangi kesetiaannya untuk terus mengindong dan menyertai kaum keturunan Yaakob itu Hal ini semestinya membuat mereka terus bersyukur dan optimis menghadapi masa depan Bahwa mereka akan dilepaskan dari pembuangan di Babel Tuhan masih dan tetap menyediakan waktu bagi mereka Mampu menghasilkan hal-hal terbaik bersama dengan Tuhan Saat ini ada lansia yang merasa hidup di masa lalu dan enggan menghadapi masa depan Atau memandang ke masa depan dan hidup dengan iman dan pengharapan Lebih banyak mengeluh dan kurang bersyukur Dan menghadapi hari-hari dengan pesimis Hal ini harus kita hilangkan sekalipun kita menjadi tua Namun masa itu akan menjadi masa-masa penuh sukacita Dan penuh harapan untuk kita dan untuk keluarga kita Karena Tuhan terus menyertai kita Semoga kita terus mendapat keindahan dalam senja Sebuah istilah untuk menggambarkan usia tua Yang kita alami seiring semakin bertambahnya usia kita Kiranya kita tetap mau bersyukur, optimis, penuh pengharapan Dan dapat melihat keindahan senja dalam hidup kita Amin Mari kita berdoa Alah Bapak kami yang ada di surga Terima kasih atas kuasa dan karyamu yang luar biasa dalam hidup kami Terima kasih atas kebaikan dan berkatmu atas kami ya Tuhan Jadikanlah sisa hidup kami untuk menjadi saluran berkat bagi semua orang Berikanlah kami kecehatan dan kekuatan Agar bisa menjadi alat dan saksimu Ampuni semua kesalahan dosa kami ya Tuhan Urabi dengan roh kudusmu Agar kami bisa pertahankan iman kami Sampai masa tua kami Bahkan sampai ajal datang menjebut kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami memohon dan bersyukur Haleluya Amin Selamat pagi, selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi